Yes, akhirnya Oke guys, gue seneng banget hari ini akhirnya nyampe juga Kalau kalian udah liat titlenya, kalian udah tau ini martabak oke Dari Philadelphia, akhirnya gue tunggu-tunggu nyampe juga Jadi gue hari ini bakal review martabak ini Tapi gue mau bandingin martabak yang biasa gue masak di rumah Sama Sherin Dan kita bandingin rasanya sama martabak yang dibuat sama toko yang legit Jadi let's go And martabak oke, thank you so much for this Halo, gue mau bikin martabak di tempat kamu perlu bahan apa aja ya? Kiju sama kacang Doang, yang lainnya udah ada? Ya, yaudah Aku kesana buat martabak ya Ya Oke, see you, bye Bye, bye Hah, apa ini? Wow, dikasih kotaknya Ini box-nya guys, ini martabak oke tuh Thank you, martabak oke Kita pesen dua guys Jadi ini ada martabak manis sama martabak telur Nah, yang martabak telur itu dingin sapi Yang martabak manis itu cheese, pinak sama choco sprinkle Oh, ada panduannya How to eat martabak manis Eat while warm, use a microwave to reheat Oh microwave, aku pikir, open Grab and enjoy like a sandwich Keep leftovers in the fridge Dipaketin begini Wow, iya dipakum Wow, iya dipakum Wow, wow Ini ada es Wow, dapet dua cocolan Ini yang geprek Ini yang cabai hijau Ada lagi nih Dapet tiga saus Martabak telurnya kayak gini Nah, jadi kita hari ini bakal nge-review Martabak oke Martabak manisnya sama martabak telurnya Tapi biar lebih seru Kita juga bakal bikin martabak manis sendiri Dan kita bakal bandingin enakan mana Tapi udah pasti enakan ini lah ya Oke, jadi kita mau buat homemade martabaknya dulu Ini air 200 ml Habis itu kita campurin sama Garam setengah sendok teh Gula 40 gram Terus diaduk sampe merata Sekarang campur tepung Berapa ya? Tepung 200 gram Oke guys, jadi kita pake resepnya dari martabak manis Resep asli dari pedagang Ini kita diemin aja Selama sejam Telur satu Terus campur air 50 ml Terus kita masukin 1,4 sendok teh Baking soda, baking powder Ngecok-ngecok Terus masukin ke adunan utamanya Sempur sampe rata begini mantep sih Ini harusnya jadi Udah 8 kali nih bikin kayak begini Tapi gak semuanya berhasil sih Tapi resep yang ini yang kita share sama kalian ini Ini paling mantep Simpel, simpel banget Jadi biar toppingnya mirip Kita pake cheese Terus kita pake peanuts Tapi peanutsnya kita mau hancurin dulu Tapi anehnya disini tuh aku tadi nyari-nyari yang putih gak ada Iya, jarang banget Adanya kayak begini warnanya Sama pake kental manis Sert, mantep Bubblenya udah mulai muncul semua Tuh, cepet ya Ini kayaknya paling bagus gak sih? Mau iya? Mentang-mentang mau ditandingin sama martabak oke Tiba-tiba martabaknya langsung bagus banget ya nih Iya, bublenya tuh paling Cukup ya? Paling nyaho Cukup Jangan kebaikan diabetes Makannya sambil liatin nekonya udah manis Ditutup biar atasnya tuh mateng Bagus kok Masih aman ya Atasnya menurut aku belum begitu mateng Dikit lagi Udah Menurut aku lebih lempuk Kita matiin kompor biar dia Lebih mateng Ini domi dari jauh Mantep banget Tapi kurang tebel Ya, gapapa lah namanya homemade Atasnya kita pakein Cici ya cici Justru itu yang The real martabak Harus cici Harus bolong-bolong Kita pakein ini Butter Ini paling enak nih guys Taruhnya Beuh Ya, langsung nyerep gitu ke bawang-bawang ini Gila, ini enak Ini the best feeling Oh, no Kau mau? Udah, nih, nanti-nanti Nyo, nyobain yang kayak gini-gini ya Oke 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 lah ya Bagus kok Jadi ini martabak yang sehari-hari Biasa kita makan Terus harusnya dia biasa Abang-abang tuh pake butter lagi kan disini Cuma kita ga salah ya Itu Wisman ga sih? Iya Wisman gitu Gak salah ya Gak salah ya? Kita emang Mau, gak salah ya? Kita ga ada juga Gak salah pakein ini bisa Cuma beli minyak bawang nanti Iya Oke, jadi sekarang kita mau panasin dulu yang The real martabak The real martabak Kita unboxing guys Tebal banget guys Bener-bener Oh my gosh Yummy, yummy, yummy Yummy, yummy, yummy Cuma microwave doang Ternyata gampang banget prosesnya Aduh Aduh Ada plastiknya Tidak-tidak Oke Ini gua ngeliat kayak gini aja udah ngiler banget ya Kayak sini tebelnya minta ampun Bener-bener sabar nih Gila microwave dulu ya Oh my God guys Huh Ini bagus banget sih Gila ngiler ya guys Liat cheese-nya sampe meleleh Sebenernya kalo disuruh pilih martabak telur atau manis aku ga bisa sih Dua-duanya ada Aku manis sih Dua-duanya tuh ada keenakannya sendiri Apalagi cocolang telur Iya Martabak telur Aku suka banget pake ini sih sebenernya Pake acar Iya pake acar Enak banget Enak banget Soalnya aku anak bawang Suka banget anak bawang Wow Martabak telur Siap disajikan Aku belum pernah harus nyobain martabak pake sambal ketrek Unik Oke guys akhirnya Jadi juga ini martabak homemade kita Homemade Kok handmade sih Homemade kayak gini Ini dan ini martabak Oke Emang namanya oke banget Martabaknya juga oke banget ya Jadi kita bandingin dulu ya Nih Ini yang kita buat Toppingnya sama Tapi kalian liat dong Ketebalannya bedanya Bedanya kayak gini Ini tebel banget Toppingnya banyak banget sih Tebel dan lebih squishy Ini kayak lebih keras jaring-jaringnya Terus juga Liat dari sini ini minyakan banget nih Kita nyobain yang kita punya dulu Gimana ya guys Ya oke lah Kita liat lah rasanya ya Kulitnya keras banget menurut aku Gak keras banget sih Keras Gak keras Gak keras Agak gosong jadi agak keras Gak susah digigit Harusnya kan chewy kan Alot diket Gak enak Kayaknya cukup deh segitu aja Soalnya gue mau Isi perut gue sama ini nih Ready? Ini udah sekitar berapa tahun deh Setahunan lebih Gak makan martabak yang asli Selalu makan martabak yang kayak gini nih guys Kita cobain ya Aku suka pinggir Oh my god Siapa yang suka pinggir siapa yang suka tengah Aku suka tengah Ayo cheers Anas banget bang ya Cheers ya Cheers Martabak oke Kita coba Oh my Kulitnya pas digigit langsung hancur Beda banget sih Kalo ini tuh digigit kayak roti Iya gak sih Ayo Ayo banget ya Enak banget sih Bedanya kayak Drastis banget loh Enak banget Enak banget Ini enak banget Aku 10x10 Ini perfect Aku suka banget toppingnya Ini toppingnya ada coklat Ada keju sama ada Apa namanya Kacang Kacang Kita juga pake coklat keju kacang Cuman kejunya kalian lihat sendiri nih Kuning Enak banget sih semua Ya Happy banget aku Habis makan ini Look at that Look at that guys Tebel banget Squishy banget Tinggal dimakan Ini kita singkirin dulu kali ya Ini disingkirin dulu Oke nextnya kita cobain Martabak telur Kita dikasih bumbunya banyak banget Ada sambal geprek Cabai hijau Original sama kayak Saos cabai gitu Obviously ini udah gak crispy Kalo misalnya kalian makan disana mungkin crispy Ini kan di shipping Considering shipping ini masih bagus banget ya Kualitasnya ya Ini lagi banget Oh ya Kita bareng-bareng ya Original dulu Cobain This is so good Cabai hijau Cabai hijau Wangi banget Wangi ya Agak ada wangi daun-daun gitu Sambal geprek Sambal geprek Jujur aku belum pernah pake Macem-macem gini Selama makan-makan maklak seluron Ini kreatif banget si Cobain sambal geprek Pedus sih, enak So far, favorite masih Sambal geprek Ini cocok banget sama ayam gitu Enak banget ya Aku udah bisa bayangin sih Oke, jadi aku sekarang nyobain Kecap manis sama kecapnya cabai Dikit Dripping Wow Cocok banget Cocok banget Gak ada lawan nih But my favorite Sambal geprek This is so good Gak lebay, ini emang bener-bener enak guys Jadi untuk martabak telur ini Harganya 13,95 dolar Di website-nya Dan untuk tambahan saus-sausnya ini Sekitar 1-2 dolar Gua liat di website-nya Tapi ini so worth it Untuk nambah saus ini Terutama sambal geprek This is the best Ini udah abis setengah nih Dan gua masih lapar Oke guys, segitu dulu Review martabak oke sama martabak humit Yang kita buat Kalian udah tau sendiri siapa juaranya lah Yang itu gak usah dibilang lagi Tapi kalau kamu disuruh pilih Martabak telur atau martabak manis Jadi bingung Aku masih martabak telur Karena dia sausnya banyak banget Jadi kamu tuh dapet rasanya Bisa ganti-ganti setiap suapan Oke guys, thank you so much for watching Semoga bermanfaat Semoga berguna Dan semoga juga bikin kalian ngiler Kita mau bilang thank you so much Untuk martabak oke For sending us this Gila enak banget Martabak telur dan martabak manisnya Keren banget Kalian kalau mau check it out Martabak oke Nanti gua kasih linknya di bawah Gua kasih informasinya Instagramnya martabak oke Kalian check it out sendiri Kalau bagian di US Pesen Karena bakal worth it banget Dan enak banget Thank you guys for watching And we'll see you guys in the next video Peace out Peace out